Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan Nah seperti biasa, sebelum kita Memulai membahas sebuah cerita Kita absen-absen dulu nih Kalian semua yang lagi nonton dari Daerah mana aja, kalian bisa tuliskan Di kolom komentar, nah udah Banyak banget yang komen-komen Yang ngirim salam, yang Bilang hadir di kolom komentar, kami ucapkan Terima kasih ya, untuk kalian semua Apalagi buat subscriber-suscriber Yang ngirimin-ngirimin ceritanya, masih mempercayakan Kisahnya untuk dibawakan oleh fakta kehidupan Kami hanya bisa mendoakan Kalian semua, semoga dalam keadaan Sehat wal afia, dipanjangkan Umurnya, dimudahkan iskinya Dan dimudahkan segala urusannya Nah kali ini, ada sebuah kisah Ada seorang ibu Mertua, yang udah Lama ditinggal oleh suaminya Tapi, tiba-tiba saja Ia dalam keadaan hamil Gimana ini? Pasti banyak banget dari kalian Yang penasaran dengan kisah ini, gak usah Lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya Nah seperti biasa, nama dan tempat kita samarkan Untuk kepentingan bersama Kadang cinta itu unik Kita tidak tahu siapa jodoh kita Siapa seseorang yang akan mendampingi kita Untuk masa depan Dekat jauhnya letak Itu tidak terpengaruh Apabila udah jodoh, ya jodoh aja Nah seperti yang dialami oleh seorang wanita Kisah ini menceritakan seorang wanita Sebut saja namanya Angel Angel itu nikah Dia mempunyai suami Yang rumahnya itu tidak terlalu jauh dari rumahnya Yang masih termasuk tetangga Sebut saja suaminya namanya Chris Chris dan Angel itu udah tetanggaan Dia itu teman kecil Teman sebaya Tapi gak tahu Tiba-tiba di masa depan Ternyata mereka jodoh dan menikah Nah si Angel ini adalah anak sematawayang Dia tinggal bersama ayahnya Dan ayahnya itu bekerja sebagai mandor proyek Dan sedangkan si Chris Chris itu adalah anak dari ibu yang punya usaha warung Dan usaha warungnya itu Usaha warungnya ibunya itu Punya beberapa karyawan di sana Dua wanita dan satu laki-laki Nah si Chris sama si Angel itu memutuskan Untuk tinggal bersama ayahnya si Angel aja Dikarenakan ayahnya si Angel itu sendiri Tidak ada orang lain di sana Jadi ya Angel itu berharap Kalian bisa ngurusin ayahnya Berbakti kepada ayahnya Nah si Chris itu bekerja di sebuah pabrik Di kota Kotanya itu jaraknya tidak terlalu jauh Dari rumahnya si Chris dan rumahnya si Angel Jadi ya kadang satu bulan sekali ia pulang Nah pada suatu hari Si Chris itu udah waktunya untuk berangkat kerja Karena dia tuh udah satu minggu cuti Saat pernikahan si Chris sama si Angel Angel mengantarkan Chris dengan sedih Ke terminal Si Chris itu berjanji kepada si Angel Bahwasannya satu bulan sekali Chris akan pulang Kamu gak usah sedih kayak gitu sayang Aku satu bulan pasti pulang kok Untuk menemui kamu di rumah Kata si Chris Ya tapi kan satu bulan itu cukup lama Kata si Angel Ya mau gimana lagi Aku kan kerja Sedangkan kamu gak mau aku bawa ke kota Untuk tinggal disana Kata si Chris Angel itu beralasan Dia tuh lebih nyaman tinggal di desa Sama ayahnya Disamping dia bisa berbakti dan menjaga ayahnya Ngurusin ayahnya Di kota itu Dia tuh gak ngerasa nyaman Angel gak ngerasa nyaman Dikarenakan disana tuh ya Ramai Biru piku Polusi dan sebagainya Dia tuh gak ngerasa nyaman Lebih nyaman di desa Bersama ayahnya itu Itu jadi alasan buat si Angel Menolak ajakan si Chris Untuk tinggal di kota Yaudah kalau itu kemauan kamu Udah Keputusan kamu ya gak apa-apa Tapi ya sabarin aja Nanti aku juga pulang kok Satu bulan sekali Untuk menjenguk kamu Kata si Chris Chris pun berangkat kerja Ke kota Hari demi hari Si Angel itu menjalani hidup Seperti biasa Pagi hari Dia bersih-bersih rumah Masak sarapan Untuk ayahnya Sebelum berangkat kerja Ya pokoknya Hidup-hidup seperti itu Sesekali Si Angel itu datang Ke warung mertuanya Ya sedikit untuk bantu-bantu lah Disana untuk bantu-bantu Masak karyawan disana Saat ia datang ke warung Seperti biasa Keadaan warungnya Ibunya si Chris Ibu mertuanya Itu dalam keadaan ramai Warungnya itu Dekat jalan Pinggir jalan Ada beberapa Supir disana Supir kendaraan Yang mampir Seperti Supir truk Supir bis Nah saat si Angel itu masuk Ke warungnya Ibu mertuanya itu Ia langsung disambut Disuruh masuk Sama ibu mertuanya Oh jadi ini Mantu kamu yang baru Kata salah satu pria Pelanggan ibu mertuanya itu Ia ini istrinya Chris Kata ibu mertuaku Pantes aja Chris suka Cantik kayak gini Kayak ibu mertuanya Ibu mertuanya Walaupun masih berumur Tetap cantik Kata salah satu Pelanggan ibunya itu Pelanggan ibu mertuanya itu Seakan-akan menggoda Genit gitu Dengan ibu mertuanya Ah kamu bisa aja Aku ini udah tua Udah berumur Masih aja kamu puji-puji Cantik Kata ibu mertuanya Saat melihat keadaan ini Melihat ibu mertuanya digoda Oleh pelanggan warungnya Itu bikin Angel itu Jijik Geli sendiri Udah tua Masih aja ganjen-ganjenan Kata Angel dalam hati Nah Angel pun tidak mau Menggubris dan tidak mau Ngurusin itu Angel langsung masuk ke dapur Dan ya Ikut bantu-bantu masak Disana Disana ada dua wanita Dan satu laki-laki Yang ikut membantu Ibu mertuanya Masak disana Untuk di warung Nah setelah Angel selesai masak Kadang dia tuh Bungkus beberapa makanan Untuk dibawa pulang Bu aku bungkus makanan ini ya Ini uangnya Kata si Angel Apaan sih kamu Angel Buat apa kamu bayar Udah bawa aja Gak apa-apa Kamu kan udah bantu-bantu disini Jadi ya kamu bawa aja Gak usah bayar Kata ibu mertuanya Tapi kan bu Saya bawanya cukup lumayan banyak Sekalian buat ayah saya di rumah Jadi ya Pajarnya sepantasnya saya bayar aja Bu nanti ibu rugi lagi Kata si Angel Gak usah Gak usah segitu kok banyak Gak apa-apa Kalau kamu mau nambah lagi Ya ambil aja Gak apa-apa Kamu tuh udah dianggap Seperti anak sendiri Anakku sendiri Jadi ya Kamu kalau mau ngambil Ngambil aja Makan-makan aja Gak apa-apa Gak perlu bayar Kata ibu mertuanya baik Angel merasa bahwasannya Ibu mertuanya itu Baik dengan dia Dia ngambil makanan Ngambil nasi Ngambil sayur Ngambil lauk Itu buat Dibawa pulang ke rumah Untuk ayahnya Itu gak perlu bayar Ya tapi dia cukup tahu diri Dia kadang bantu-bantu disana Bantu-bantu masa Dan bantu-bantu Bantu yang lainnya Hingga akhirnya Angel pun pulang Nah sesampainya di rumah Ayahnya belum pulang Biasanya ayahnya itu pulang tuh ya Hampir menjelang sore Kira-kira jam 4-5 Itu baru pulang Nah hari demi hari Sudah terlewati Tidak terasa Sudah 4 bulan Semenjak pernikahannya 4 kali pula Si Chris itu pulang Nah pada suatu pagi Si Angel itu Mengerjakan tugasnya Seperti biasa Bersih-bersih rumah Nyapu Ngepel Nguci Masak Dan sebagainya Sebelum Ayahnya pergi Berangkat kerja Tapi hari itu Terasa aneh Bagi Angel Dia tuh lemes Matanya tuh berkunang-kunang Hingga pada saat Dia sedang menjemur pakaian Keadaan itu Dilihat sama ayahnya Angel Kenapa kamu Kata ayahnya Angel Gak apa-apa pak Mungkin kecapean aja Kata Angel Gak apa-apa apanya Itu kamu lho pucat banget Wajahnya Kamu kenapa sakit Kata ayahnya Angel Gak tau sih pak Cuman kok Matanya berkunang-kunang Ditambah aku lemes banget Hari ini Entah belum sarapan Atau kecapean Aku pun gak tau Kata si Angel Angel itu memang Terlihat seperti Pucat Lemes Gak semangat hari ini Seperti beda sama Hari-hari biasanya Yaudah Sebelum bapak berangkat Bapak antar aja Yuk ke dokter Atau ke bidan Buat periksain keadaan kamu Bapak ngeliatnya gak tega Takut ada apa-apa Saat bapak pergi Kata ayahnya Angel Yang khawatir Melihat keadaan Angel yang lemes Pucat seperti itu Yaudah deh pak Sebentar ya Aku siap-siap dulu Angel pun langsung masuk ke rumah Dia berganti pakaian Dan memenuhi Permintaan ayahnya itu Untuk diperiksa Dibawalah ke sebuah Klinik bidan disana Angel diperiksa keadaannya Dan ternyata Bidan menyatakan Bahwasannya Angel dalam keadaan hamil Kabar ini pun membuat Bahagia Angel dan ayahnya Dia merasa bahagia Bahwasannya Angel Tengah hamil Anaknya si Chris Angel buru-buru Menelepon suaminya itu Memberikan kabar Bahwasannya Ia tengah hamil Tiga bulan Pantas aja Akhir-akhir ini Angel itu Napsu makanya berkurang Dia sering mual-mual Apabila mencium Bau-bau terbentuk Angel pun memberi kabar Kepada ibu mertuanya Nah setelah mendengarkan Kabar bahwasannya Mantunya ini hamil Ibunya Chris langsung datang Ibu mertuanya Angel langsung datang Yang menanyakan kabar Yang menanyakan Tentang perihal si Angel Pokoknya dia tuh khawatir Dia khawatir dengan keadaan si Angel Pokoknya kamu gak usah capek-capek ya Angel Kamu gak usah lagi Masak Kamu gak usah lagi capek-capek Pokoknya kamu aktivitas yang ringan-ringan aja Kata ibu mertuanya Aku kan aktivitasnya emang gak capek Aku paling masak Nyuci baju Nyapu ngepel gitu aja Kok aktivitasnya aku hari-harinya Kata si Angel Ya itu udah capek Kamu pokoknya itu ya Di rumah aja Diam istirahat Biar mama yang Masak Nanti mama Bawakan makanan dari warung Buat kamu sama ayahmu Setiap harinya Setiap paginya Mama yang akan membawakan Makanan buat kamu Kata ibu mertuanya Ibu mertuanya tuh Khawatir Pokoknya itu Angel harus Di rumah aja Istirahat Gak usah capek-capek Takut ada apa-apa Dengan kondisi janinya Dan ia pun mau Mengantarkan makanan Setiap paginya Buat sarapan Angel Sama ayahnya Ibu mertuanya tuh Baik banget sama si Angel Ah ibu gak usah kayak gitu ibu Nanti kami jadi ngerepotin ibu Saya juga masih bisa masak Saya juga masih bisa beli Di warung Dan saya juga masih bisa Pergi ke rumah ibu Buat ngambil makanan Jadi ya gak usah ibu Repot-repot kayak gini Kata ayahnya si Angel Ah bapak Saya gak ngerasa direpotin kok pak Ini juga bentuk saya Perhatian kepada janin Yang ada di kandungannya si Angel Jadi ya saya mohon Jangan ditolak Niat baik saya Kata ibu mertuanya Si Angel memaksa Dia tuh maksa Bahwa saya Dia mau nganterin makanan Sarapan buat Angel Sama ayahnya tiap pagi Hingga akhirnya Ayah dan Angel pun Tidak bisa menolaknya Nah tiap pagi Ibunya si Chris ini Mertuanya si Angel itu datang Sambil membawa sarapan Makanan buat si Angel Sama ayahnya Ya kadang-kadang ditolak Sama ayahnya si Angel Karena takut ngerepotin Gak enak sendiri Tiap hari nganterin makanan Kan ngerepotin Tapi ibunya si Angel itu Tetap ngayak Gak apa-apa Gak apa-apa Ini buat si Angel sama ayahnya Daripada masak Ataupun beli di luar Mending makanan dari warung saya aja Kata ibu mertuanya Hari demi hari itu berjalan Hingga akhirnya tidak terasa Kandungannya si Angel itu Udah menginjak lima bulan Usia lima bulan Nah si Angel juga rajin Untuk memeriksakan Kandungannya setiap bulan sekali Hari itu Ada yang aneh Ibu mertuanya itu Gak datang ke rumah Gak mengantarkan makanan Ya bukannya Angel sama ayahnya itu Pengen makanan Atau berharap makanannya Tapi ngerasa aneh aja Ada apa ini Khawatir Takutnya ada apa-apa Sama ibu mertuanya Karena setiap pagi itu Selalu datang Dan tidak pernah Enggak Pasti datang Tapi kali ini kok Enggak ada Enggak datang Ada apa Jangan-jangan ibu mertuanya Mengalami sesuatu yang Tidak diinginkan Hingga akhirnya itu Angel memutuskan Sebelum dia berangkat Ke klinik Untuk periksa kandungan Dia mampir dulu ke warung Untuk melihat kondisi Ibu mertuanya itu Nah seperti biasa Saat dia masuk ke warung Keadaan warungnya rame Keadaan warungnya rame Banyak bapak-bapak Supir yang genit-genit itu Seperti biasa Langganan ibu mertuanya itu Yang lagi pada makan Sarapan di sana Nah karena rame Si Angel itu berpikiran Oh mungkin Ibu mertuanya Gak datang Karena sibuk di warung Nah karena rame pula Si Angel itu Gak masuk dari pintu depan Dia masuk dari pintu belakang Masuk dia Dia itu bertemu dengan Salah satu karyawan Ibu mertuaku dimana ya Kata si Angel Kepada salah satu karyawan Di situ yang sedang masak Oh ibu Ibu ada di depan Di meja kasir Seperti biasa Kata salah satu karyawannya itu Oh begitu Ya udah terima kasih ya Kata si Angel Angel pun masuk Dia mencari ibu mertuanya itu Dan ternyata Ibu mertuanya sedang duduk Di meja kasir Dia bingung Biasanya ibu mertuanya itu Cerewet Ngobrol Ngomong sana Ngomong sini Dengan pelanggan-pelangganya Tapi keadaan itu Ibu mertuanya cuma Diam aja Diam termenung duduk Nah kedatangannya si Angel itu Disadari oleh salah satu Pelanggan tetapnya Ibunya itu Loh itu mantunya Datang bu Kata salah satu pelanggan Ibu mertuanya itu Ibu mertuanya pun Langsung melihat Ke arah si Angel Angel pun langsung datang Bersalaman dengan ibunya Oh Angel Gimana Angel Udah sarapan belum? Kata ibu mertuanya Tapi ngomongnya Dalam keadaan yang lemes Suara yang lirih Udah bu Tadi saya udah sarapan Sama ayah di rumah Kata si Angel Maaf ya Angel Ibu gak bisa Nganterin makanan ke rumah Soalnya hari ini Ibu kurang enak badan Kata ibu mertuanya Iya tuh Angel Dari tadi kok Ibu mertuamu lemes banget Biasanya kan cemrewek Ngomong sana ngomong sini Cerewek Tapi sekarang kok Diam aja Kayaknya dia sakit deh Kata salah satu pelanggannya itu Bapak-bapak Emang dilihat tuh Ibu mertuanya lemes Pucat juga Jangan-jangan Kenapa-kenapa Kecapean Ataupun masuk angin Ibu sakit Gak enak badan Kalo gak enak badan Ayo kita periksa aja Sekalian saya mau periksain Kandungan aku Kata si Angel Gak apa-apa kok Angel Ibu mungkin kecapean aja kok Kata ibu mertuanya Gak apa-apa Angel Diantar periksa aja Sekalian kamu periksa Takutnya kenapa-kenapa Lagi dengan ibu mertuamu Malah bahaya nanti Kata salah satu pelanggannya Membenarkan bahwasannya Ibu mertuanya itu sakit Minta diantar untuk Periksa aja Disuruh periksa aja Hingga akhirnya Angel pun memaksa Ayo bu Pokoknya ibu harus periksa dengan aku Sekalian aku minta ditemenin Karena aku sendiri Ibu mertuanya pun Ya gak ada pilihan lain Akhirnya mau Untuk mengantarkan si Angel Periksa Sekalian dia pun Mau periksa Kenapa dia sakit Nah sesampainya di klinik Langganannya si Angel Setelah dia periksa Dia menanyakan Kondisi keadaannya Gimana dok Dengan kandunganku Kandungan ibu sekarang Baik-baik aja Syukur sekarang Udah menginjak Usia lima bulan Jadi ya ibu harus Banyak-banyak istirahat Banyak-banyak Mengkonsumsi Makan-makanan yang sehat Dan bervitamin Gata dokternya Oh kalau begitu Ya bagus lah dok Saya datang kesini Mau sekalian Memeriksain ibu saya dok Kayaknya ibu saya juga sakit deh Ini sakit apa ya Demam atau gimana Siapa tau ada obat Buat bisa meredakan sakitnya Gata si Angel Oh kalau begitu Yaudah gak apa-apa Sekalian diperiksa aja ya bu Gata dokternya Hingga akhirnya Ibu mertuanya pun diperiksa Ditanyakan keluhannya Ditanyakan gejalanya apa Apa yang dirasakan Ditanyain semua Hingga akhirnya Setelah selesai pemeriksaan Dokter menyatakan Bahwasannya Ibunya dalam keadaan hamil Ibu mertuanya Dalam keadaan hamil Angel pun bingung Ibu mertuanya kan Udah lama menjanda Siapa yang menghamili dia Ibu mertuanya pun Menangis disana Dia sedih Angel mencoba menguatkan Dan menyamparkan Ibu mertuanya itu Karena dia gak tau Berbuat apa Hingga akhirnya Angel pun Mengajak pulang Ibu mertuanya Sesampainya di rumah Dia tuh bingung Hingga akhirnya Angel pun berpikiran negatif Dia beransumsi liar Jangan-jangan Salah satu karyawannya Yang laki-laki itu Yang menghamili Ibu mertuanya Atau jangan-jangan Salah satu pelanggan Tetapnya Supir-supir Terk Supir-supir bis itu Angel berpikiran Kemana-mana Negatif Menuduh yang tidak-tidak Hingga akhirnya Angel pun ngomong Sama suaminya Dia menyatakan kabar Bahwasannya Ibu mertuanya Dalam keadaan hamil Chris gak kalah heboh Dia pun terkejut Shock mendengarnya Siapa yang menghamili ibunya Siapa yang tega Menghamili janda Dan siapa yang pria Yang harus bertanggung jawab Untuk ibunya itu Untuk anak yang sedang Di kandungan Ibunya itu Ya sudah Empat hari lagi Aku pulang Kata si Chris Hingga akhirnya Empat hari kemudian Chris pulang Ibu Angel disuruh Datang ke rumahnya Angel Disana mereka Mendiskusikan Memusyawarakan Mencari jalan keluar Coba bertanya Kepada ibunya Dari hati ke hati Secara pelan-pelan Chris bertanya Siapa bu Siapa pria Yang sudah menghamili ibu Kata si Chris Ibunya cuma menangis Dia bingung Mau ngomong apa Tanpa sepatah Katapun yang keluar Hingga membuat Chris sama si Angel Itu bingung Mau menanyai gimana Setiap ditanya Siapa yang menghamili Kenapa bisa seperti ini Siapa yang pria Bertanggung jawab Kata si Chris Tapi ibunya itu Selalu diam Ibu pokoknya Ibu gak usah khawatir Gak usah takut Ngomong saja dengan Biar urusan ini Chris yang urusin Biar Chris yang cari Pria itu Untuk bertanggung jawab Untuk bertanggung jawab Kepada ibu Kata si Chris Tapi bukannya ngomong Bukannya terus terang Justru ibunya Chris ini Mertuanya si Angel Itu malah menangis Hingga akhirnya Chris sama si Angel Sudah kehabisan cara Mau gimana lagi caranya Ngomong sama si Ibunya itu Hingga tidak lama kemudian Karena Chris terus Memojok-mojokkan ibunya itu Tiba-tiba Hal tidak terduga pun terjadi Ayahnya Angel Tiba-tiba ngomong Itu anakku Aku yang telah menghamili Ibumu Kata ayahnya Angel Kepada si Chris Chris sama Angel pun bingung Terkejut Bagaimana bisa Ibunya Chris Dihamili sama ayahnya si Angel Yang notatenya Mereka itu Besanan Kok bisa mereka itu Menjalin hubungan yang terlarang Hingga akhirnya Ayahnya si Angel Menerangkan Sesungguhnya Dulu itu Sebelum kalian menikah Ayah dan ibumu itu Menjalin hubungan Suka sama suka Sudah lama Suka sama suka Tapi hubungan kami Tidak bisa dilanjutkan Dikarenakan Kalian akan menikah Sebentar lagi Akan menikah Hingga akhirnya Kami memutuskan Untuk memendam Perasaan ini Dalam-dalam Tidak menceritakan Kepada kalian Karena kalian sudah Menjadi suami istri Tidak mau merusak Hubungan kalian Dan tidak mau merusak Kebahagiaan kalian Tapi cinta Semakin dipendam Semakin dipendam Semakin besar pula Hingga akhirnya Kami tidak bisa menahan Perasaan ini Satu sama lain Diam-diam Ayahnya si Angel itu Setiap malam Datang ke rumahnya Ibunya si Chris Untuk memadukasi Dan melepas rindu Di sana Berbulan-bulan Lamanya Hingga akhirnya Terjadi Kejadian seperti ini Ibunya Chris Hamil Anaknya Ayahnya si Angel Sendiri Angel dan Chris bingung Memang Ayahnya si Angel Itu duda Dan ibunya si Chris Itu janda Tidak ada yang salah Dalam status hubungan mereka Tapi Ini akan terasa aneh Karena anak mereka Itu sudah menjadi Suami istri Dan akan menjadi Seperti apa Hubungan ini Kedepannya Apabila Ayah dan ibunya Yang tadi Notapenya adalah Besanan Malah jadi menikah Chris dan Angel Pun bingung Harus berbuat apa Hingga akhirnya dengan berat hati Karena lama Kelamaan kandungan ibunya Itu semakin besar Akhirnya Ayahnya Angel Dan ibunya Chris Dinekahkan Nah begitulah cinta Cinta itu Kadang unik Dia itu bisa Membutahkan seseorang Hingga akhirnya Berbuat yang tidak-tidak Dan di luar nalar Nah begitulah Kisah dari salah satu subscriber kita Yang ibu mertuanya itu Sudah lama menjanda Dan tiba-tiba Dikejutkan Ia hamil Dan lebih shocknya lagi Ternyata pria yang menghamilinya Adalah Ayahnya Sendiri Semoga kita dapat Mengambil hikmah Dan nilai-nilai penting Di dalam kisah ini Dan dijadikan contoh Pada kehidupan kita Sehari-hari Bagi kalian yang pengen Komen-komen Dan memberikan kritik Dan saran yang membangun Untuk fakta kehidupan Kalian bisa tuliskan Di kolom komentar Dan bagi kalian pula Yang pengen Dibawakan kisahnya Punya kisah unik Kisah menarik Kalian pengen Dibawain kisahnya Kalian bisa kirimkan Lewat WA Ataupun Instagram Dibawah ini Tetap dukung channel kami Dengan channel like Komen dan subscribe Dan tunggu video-video berikutnya Sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh